Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat sudah menjatuhi hukuman kepada mantan Direktur Utama PT Pertamina Galaila Karen Kardina alias Karen Agustiawan dijatuhi hukuman atau FONIS selama 9 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas LNG di PT Pertamina Persero. Karen Agustiawan pun mengatakan tidak apa-apa atas hukumannya tersebut. Ia menilai bahwa ketika menjabat sebagai bos Pertamina sudah berbuat baik, Karen Agustiawan mengklaim bahwa dirinya tidak kecewa atas FONIS untuknya dalam kasus korupsi di Pertamina. Ia menyebut balasannya nanti akan terjadi di akhirat. Ia mengaku belum bisa menentukan banding atau tidaknya atas FONIS tersebut. Sebab, Karen mengaku lelah mendengar putusan Majelis Hakim hari ini. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat juga meminta membayar denda kepada Karen sebanyak 500 juta rupiah. Jika Karen Agustiawan tak bisa membayarnya maka akan diganti kurungan selama 3 bulan. Hakim menilai perbuatan Karen Agustiawan tidak mendukung program pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu menjadi salah satu hal memberatkan pada FONIS 9 tahun bui. Dikutip dari berbagai sumber, Karen sejatinya telah terjerat kasus korupsi dua kali. Pertama, 2019 terbukti bersalah atas kasus korupsi investasi di Australia dengan pidana 8 tahun penjara. Namun pada 2020 Mahkamah Agung, MA, membebaskan seluruh tuntutan hukum. Kedua, pada 2023 dugaan korupsi pengadaan LNG dari Amerika Serikar AS. Karen Agustiawan memiliki nama lengkap Galaila Karen Kardina, lahir di Bandung, tanggal 19 Oktober tahun 1958. Karen merupakan lulusan teknik fisika Institut Teknologi Bandung, ITB, angkatan 1978. Karen merupakan wanita pertama yang menduduki posisi direktur utama PT Pertamina, Persero. Karen menjabat pada periode 2009 hingga 2014. Sebelum menjadi bagian PT Pertamina, Karen bekerja di perusahaan multinasional Mobil Oil tahun 1984 hingga 1996. Tak main-main, di perusahaan Mobil Oil, Karen sempat menduduki beberapa posisi, di antaranya sistem analis dan programmer untuk pengembangan penghitungan cadangan dan pernah menjabat sebagai pemimpin proyek Departemen Komputasi Eksplorasi. Pada 2002 hingga 2006 Karen pindah ke perusahaan Haliburton Indonesia, sebagai wanita pertama yang menjadi komersial manager. Hingga akhirnya Karen bergabung dengan PT Pertamina, Persero, pada 2006. Pada awal kariernya di PT Pertamina, Persero, Karen menjabat sebagai direktur hulu dan menjadi direktur utama pada tahun 2009. Selama masa jabatannya sebagai direktur utama, PT Pertamina pernah masuk dalam daftar 500 perusahaan terbesar dunia atau Fortune Global 500. Bukan hanya itu, Karen masuk dalam daftar Asia's 50 Power Business Women oleh media kenamaan Forbes. Sangat disayangkan banyaknya prestasi tertutup dengan kasus korupsi yang menjeratnya. Selamat menikmati!